Bismillahirrahmanirrahim Bukan karena butuh sales Tapi karena butuh uang Uang menghasilkan sales dan seterusnya Jadi Direct Impact langsung Sebab akibat langsungnya itu karena butuh uang Ingat Jangan Diurai dulu Memang karena butuh uang Jangan bilang Saya pinjem uang karena Butuh mobil Enggak butuh uang untuk beli mobil Itu kenapa penting Karena jadi tahu kita bahwa Apa ya Alur berfikirnya Jadi kita bisa mengurah alur berfikirnya Saya butuh uang untuk mobil Mobil untuk Untuk bisa angkut barang lebih cepat Angkut barang lebih cepat Sehingga mendapatkan keuntungan Jadi kita bisa napaktilas Bukan napaktilas ya Bisa bikin modeling dari Si skema bisnis yang akan kita lakukan Hasil dari minjem uang tersebut Oke Karena butuh uang Dan butuh uang itu ada dua Pertama ketika kondisi bisnis lagi naik Lagi profitable nih Atau ketika lagi turun Jadi lagi naik juga bisa minjem uang Kenapa Karena kayak gini skemanya Kalau misalkan lagi naik Berarti profit lagi naik kayak gini nih teman-teman Nih grafik yang ini Ini yang sumbu E-nya adalah profit Ini adalah waktu Jadi kalau lagi naik Nah lagi naik kayak gini Keliatannya apa Kalau misalkan disini ditambah uang Profitnya bisa lebih tinggi Nah Ini saat yang tepat untuk Tambah uang Saat yang tepat untuk pinjem uang Atau disebut scaling up Scaling up itu seperti ini Kurang lebih Salah satunya seperti ini Jadi ketika profitnya lagi naik Lalu dimasukin uang Jadi tambah naik lagi Ibaratnya kita melihat ada Api-api kecil Terus Bensin Dikasih bensin Sehingga apinya Boom Membesar Itu Ilustrasinya seperti itu Minjem uang ketika lagi naik Dan investor suka Orang suka meminjamkan Uang ke bisnis yang seperti ini Bank juga Kalau bank sih gak suka ya Biasa aja Karena bank kan fix rate ya Si bunganya Tapi kalau teman-teman Minjem ke orang Dengan Katakanlah bikin Surat hutang gitu Ini mungkin suka Karena lebih Lebih terjamin Atau nyari investor Kalau investor bukan hutang Investor pasti suka yang seperti ini Tapi Anda harus siap kehilangan Kepemilikan perusahaan Lalu skema yang kedua Kalau lagi turun Lagi turun itu Kebagi dua lagi Itu Kalau darurat Dan kalau cash Cukup Tapi turun Nih ya Skemanya seperti ini Yang kiri dulu Yang kiri dulu Kalau darurat Darurat itu ini Yang dilihat cash ya Bukan profit Yang ini profit Yang ini dilihatnya cash Bedanya cashnya Apa Kalau cash itu Kita bikin plot gambar Waktu ke waktu Uang kita berapa Cukup gak Menutup Fixed cost Setiap bulan Kayak gaji Operasional Dan sebagainya Kalau ternyata Teman-teman Cashnya udah tengkurat Apa Turun kayak gini Dan hampir ke nol Kan mau gak mau Bisnis harus jalan ya Karyawan harus digaji Vendor harus dibayar Dan sebagainya Ini namanya darurat Mau gimana lagi Harus Ngetang Harus ngetang Atau ya jual aset Ini ibarat kata Asetnya sudah terjual Mobil sudah terjual Rumah sudah terjual Dan terpaksa ngutang Untuk menyelamatkan Si bisnis Ini namanya darurat Mau gimana lagi Harus ngetang Lalu yang kedua Skemanya Kalau misalkan Ternyata cashnya Lagi turun nih memang Lagi turun Tapi belum darurat Artinya belum darurat Apa Ini masih bisa bertahan Satu atau dua Tiga bulan Atau empat bulan Masih bisa bertahan Satu dua Tiga empat bulan Itu saran saya Jangan langsung pinjam Tapi bootstrapping Kalau bahasa startupnya itu Bootstrapping Jadi Mengencangkan Sepatu Entah gimana caranya Supaya Supaya ini bisa Balik lagi ke atas Tanpa pinjaman uang Kalau itu berhasil Artinya teman-teman Bisa masuk ke skema yang atas Yaitu titik balik Dan dikasih uang Malah jadi lebih tinggi lagi Karena kalau kayak gini Teman-teman Gak mau terotak Gak mau terotak Ini biar Langsung naik ke atas Tapi malah langsung Pinjam duit Khawatir Anda terlena Dan malah Nanti minjam duit Malah jadi tambah Tambah parah Tambah parah Naik sedikit Turun lagi cashnya Turun lagi Turun lagi Nanti minjam lagi Jadinya gali lubang Tutup lubang Wah Kalau udah masuk ke gali lubang Tutup lubang Itu bahaya banget Belum lagi bunga bank Lumayan ya Bayangkan kalau bunga banknya Katakanlah 10% aja Berarti kan harus profit Minimal ya 10% juga Minimal 10% profit bersihnya Sedangkan kondisi cash Lagi kayak gini Kalau cashnya lagi turun Kan kita gak bisa nyetok banyak Kita gak bisa Gak bisa Negok ke supplier Dengan harga yang lebih murah Kita gak bisa marketing Yang lebih Lebih besar Jangkauannya Dan seterusnya Dan seterusnya Inilah skema Kenapa saya bilang Kalau cash akan turun Sekarang saya Jangan minjam uang Jadi ini jangan Jadi kalau minjam uang Ketika penjualan lagi naik Profitnya Jadi kalau disirem uang Disirem bensin Jadi boom Meledak Atau betul-betul darurat Betul-betul darurat Sehingga Kita gak bisa bayar gaji Bulan depan Atau bulan ini Gak bisa bayar vendor Kalau gak bayar vendor Bisa diputus Kerjasamanya Dan sebagainya Itu Darurat ya Harus nutang Atau jual aset Dan terakhir Nah kasus di lapangan Itu teori aja ya Tadi saya bilang Skemanya teori Tapi prakteknya Kayak gini Praktis Praktisnya kayak gini Jadi Kasus di lapangan Ada yang minjam uang Tapi pembukuan belum rapi Ini namanya nekat Teman-teman Saya juga heran Setahu saya sih Untuk minjam uang ke bank Itu kita harus Kirim Bukan kirim Ngasih laporan keuangan Dan ternyata Ada yang bodong Ada yang fiktif Biar goal nih Uangnya Nah itu nekat sih Menurut saya Nekat banget Karena Orang keuangan juga Ngerti banget Baca ini ya Baca laporan keuangan Bisa tau mana yang sehat Mana yang tidak Mana yang menguntungkan Buat si bank tersebut Mana yang tidak menguntungkan Jadi kalau di reject Ya sudah di reject Berarti belum menguntungkan Tapi ada orang yang Memodifikasi Sehingga biar goal Pinjaman utangnya Itu nekat menurut saya Modifikasi mending Tapi yang lebih parah lagi Gak punya pembukuan Waduh Pembukuannya masih Ngacok banget Ya masih Gak bagus lah Itu nekat Kalau minjam uang Itu Kalau bisa Bisa lolos dari situ Alias bisa bangkit dari situ Oh keren Berarti itu pebisnis ulung Karena itu betul-betul nekat Lalu Kalau ada peluang Jadi orang minjam uang Kalau ada peluang Misalkan Oh bulan depan saya dapat Proyek seragam Sekolah Satu Kalimantan Misalkan ya Yes Itu butuh uang Yes Itu butuh uang Saran saya jangan minjam Kalau peluang seperti itu Saran saya jangan minjam Atau kalau Tetap pengen minjam Saran saya hitung resikonya Karena misalkan Seragam satu Kalimantan Ya belum tentu Cairnya di tempat waktu Bisa aja nunggu Nunggu bos Bisa nunggu Bantuan operasional sekolah Dan sebagainya Oh macam-macam Resikonya harus dihitung Kalau mau minjam uang Resikonya betul-betul harus dihitung Tapi saran saya Kalau ada kasus yang Lagi ada peluang Yang pasti Lampu tanda putih Saran saya cari Partner aja Bilang aja Cari investor Investor khusus di proyek Itu aja Jadi bisa dilihat Peluangnya sama-sama Mungkin investornya juga Ngerti dan sebagainya Jadi resikonya Tanggung bareng-bareng Nah lalu kasus lagi Minjam uang untuk marketing Nah ini sebagian besar Ya praduga saya deh Praduga saya Karena saya belum lihat Belum lihat angkanya langsung Tapi kalau denger sih pernah Jadi kalau minjam uang Katakanlah Anda minjam uang Untuk Shopee Ads Atau untuk iklan Shopee Atau untuk Facebook Ads Saya katakan itu pasti gagal Yes itu pasti gagal Kenapa? Karena masalah untuk marketing Itu kan optimasi Bukan makin banyak Ya semakin banyak uang Memang makin besar penjualan Tapi kalau Anda Masih belum nemu Belum nemu ramuan Yang pas Buat Bisnis Anda Minjam uang untuk marketing Itu malah berujung Ke gagalan Biasanya yang minjam Jadi gagal itu Karena sebenarnya Nggak ngerti Ngikiran itu Kayak gimana Nggak ngerti marketing itu Gimana Jadinya malah gagal Kecuali kalau memang Salesnya sudah kuat Itu sebenarnya Lebih ke branding Kecuali kalau memang Salesnya sudah kuat Lalu mau memperkuat Marketing dengan branding Jadinya Apa ya Hasilnya Nggak jangka penek Tapi jangka panjang Oke itu aja Sharing Sharing ini Mudah-mudahan Ada yang bisa ditangkep Ada yang bisa Jadikan manfaat Buat teman-teman Anda boleh banget Nggak sepakat Apa yang saya Sampaikan ini Jangan lupa subscribe Pertanyaan Seputan hari ini Atau seputar apapun Tuliskan Tuliskan aja Di kolom komentar di bawah Atau kalau mau sharing Tentang hal ini Pengalamannya gimana Soal menjembuang Sopi Pay Later Aku laku Apapun itu Silahkan tuliskan Di kolom komentar di bawah Mungkin saya balas Kemungkinan besar Tapi tidak Karena yang saat ini Sudah lumayan berat Untuk balas satu-satu Jadi biasanya Biasanya sih Saya cuma ngebalas Untuk yang membership aja Sekian aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa subscribe Sampai jumpa di bawahmatullahi wabarakatuh